Penambahan kamera CCTV di lingkungan RT-RWS Kota Semarang ini telah dimulai sejak beberapa hari lalu, di mana masing-masing RT memperoleh tambahan satu kamera CCTV hingga terpasang dan hidup. Menurut Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persadian Kota Semarang, Sunarto menyebutkan, untuk penambahan kamera CCTV tahun ini sendiri pihaknya hanya menganggarkan sebanyak 8.734 paket kamera saja dan di data awal 10.000 titik dengan anggaran mencapai 10 miliar rupiah atau per paket sebesar 1.200.000 rupiah per paketnya. Untuk pemasangan sendiri ditargetkan akan selesai di bulan September mendatang. Ia berharap masyarakat dapat turut menjaga CCTV yang disediakan pemerintah Kota Semarang tersebut sebab manfaatnya akan sangat banyak, baik bagi masyarakat sendiri maupun bagi pemerintah. Jadi untuk pemasangan CCTV tahun ini, ini adalah upaya kita untuk menambahkan satu kamera, satu kamera yang melengkapi beberapa kelengkapan tahun yang lalu. Ini tambah satu kamera, jumlah yang kita sediakan untuk tahun ini, ini 8.300 sekian gitu. Ini nanti akan coba kita selesaikan maksimal sampai di September ya, karena berproses untuk pengadaannya dan pemasangannya. Jadi nanti kamera plus pasang gitu ya, sampai kita pasang di 16 kecamatan. Pemerintah Kota Semarang sendiri saat ini sudah menyediakan paket CCTV lengkap di seluruh RTS Kota Semarang. Paket tersebut terdiri dari satu unit NVR, satu unit kamera CCTV, monitor, dan paket internet. Sehingga CCTV di seluruh Kota Semarang dapat diakses secara real-time dan tersentral di satu server, serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Tutup cerita, melaporkan.